Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Syarif Fasa M.E. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Bapak Haji Mulyadi SPD-MPD. Yang kami hormati, Bapak Ibu Hadirin yang telah hadir bersama kami saat panggungan pola kantor Wali Kota Jambi maupun yang telah bergabung virtual. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2021 yang pada pagi hari ini akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mars Kota Jambi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu Ya Allah Allahumma Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Pengampun Terimalah taubat kami Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami saat ini Ya Allah Dan juga dosa para guru-guru kami Terimalah amal baktinya Ya Allah Allahumma barikillahumalanapishahari Ramadhan Berkahkanlah kami di bulan suci Ramadhan Allahumma rabbana alaika tawakkalna Wa ilaika anabana wa ilaikal masir Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Walhamdulillahi rabbil alami Hadirin yang berbahagia Selanjutnya adalah laporan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Kepada Bapak Haji Mulyadi SPD-MPD Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wali Kota Jambi Bapak Doktor Haji Saripasa ME Terima kasih yang sudah hadir bersama kita Yang sehormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jambi Beserta para kabit Yang sangat sebanggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah SD SMP Sekota Jambi Beserta Bapak Ibu Guru Yang ikut bersama kita pada saat sekarang ini Pertama, merilah kita selalu menjatuhkan puji dan syukur Pada Allah SWT Alhamdulillah Pada pagi hari ini Pada kesempatan ini Kita semua berada dalam keadaan sehat Walafiat Kemudian salawat dan salam Tidak lupa kita aturkan kepada Junjungan besar kita Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allah Masyayna Muhammad Wa ala alih syayna Muhammad Mudah-mudahan kita semua mendapat Salat sepat beliau di umil akhir nantinya Amin Ilarabal Alamin Izin Pak Wali Melaporkan kegiatan peringatan Hardiknas tahun 2021 Satu Latar belakang Sejarah pendidikan di Indonesia Tidak terlepas dari peran Kihajar Dewantara Yang kini dijuluki dengan Bapak Pendidikan Nasional Atas jasanya Melalui surat keputusan Presiden Tahun 1959 Tanggal lahir Kihajar Dewantara 2 Mei Ditetapkan menjadi hari pendidikan nasional Walau tahun ini Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana peringatan Hardiknas Tahun 2021 ini Masih berada pada kondisi pandemi COVID-19 Sehingga tidak memungkinkan Untuk melaksanakan Perayaan seperti biasa Dengan upacara di lapangan Dengan melibatkan semua pendidik Tenaga pendidikan dan pelajar Namun esensi atau makna Pendidikan tetap sama Pendidikan adalah modal bangsa Untuk wujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia Melalui pendidikan akan melahirkan Generasi unggul yang siap meneruskan Perjuangan leluhurnya Dengan peringatan Hardiknas ini Mengingatkan kita semua Bahwa pendidikan di era industri 4.0 Sebaiknya tidak boleh mengabaikan Konsep pemikiran trilogi pendidikan Kihajar Dewantara Dimana ketiga filosofi pendidikan Yang terdiri dari Ing Ngersah Sung Telada Di depan menjadi contoh Ing Madhya Mangun Karsa Di tengah memberi motivasi Tut Uri Handayani Di belakang memberi bimbingan Atau dorongan Menjadi bagian dalam Membutuh karakter anak didik Di sisi lain Pandemi COVID-19 Telah membuat para guru Siswa dan orang tua siswa Menyadari bahwa proses pendidikan Bukan sesuatu yang bisa dilakukan Hanya di sekolah saja Tetapi pendidikan yang efektif itu Membutuhkan kolaborasi yang efektif Antara guru Siswa dan orang tua siswa Tanpa kolaborasi itu Pendidikan yang efektif Tidak mungkin terjadi 2. Dasar hukum Pertama Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 Tanggal 16 Desember 1959 2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 27664 Garis Miring MPK TTA-TU-203-2021 Tanggal 26 April 2021 Tiga Tujuan Yang pertama Untuk memperkuat komitmen Seluruh insan pendidikan Akan penting dan strategisnya Pendidikan bagi peradaban Dan daya sain bangsa Dua Mengingatkan kembali Pada seluruh insan pendidikan Akan filosofi Perjuangan Kihajar Dewantara Dalam letakkan dasar Dan arah pendidikan bangsa Tiga Meningkatkan rasa nasionalisme Di kalangan insan pendidikan Empat Peserta Upacara peringkatan Hardik Nas tahun 2021 Diikuti oleh guru-guru dan pengawas Sekota Jambi Sampai saat ini bisa kami laporkan Yang sudah terregistrasi 2.231 Yang bisa mengikuti zoom Kapasitasnya hanya seribu orang Sisanya melalui live streaming YouTube Lima Tema Tema peringatan Hardik Nas tahun 2021 Adalah serentak bergerak Wujudkan Merdeka Belajar Enam Untuk memeriahkan Peringatan Hardik Nas tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Jambi Melaksanakan Pertama Lomba Tafis Yang diikuti oleh siswa SD SMP Sekota Jambi Dua Lomba menulis esai Dengan tema Wajah Kota Jambi terkini Yang diikuti oleh guru-guru Sekota Jambi Tujuh Penutup Demikian Yang bisa kami laporkan Terima kasih Atas pertiannya Mohon maaf jika ada yang kurang Bilahi topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama Sambutan dan arahan Wali Kota Jambi Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Syarif Fasa M.E Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ijinkan saya Membacakan Sambutan Atau pidatu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dalam Beringatan Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei Tahun 2021 Saudara-saudari Sebangsa Dan Setanah Air Baik Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Beserta jajaran Para Kepala Sekolah Dan Guru SD SMP Kota Jambi Yang tergabung Secara Virtual Saudara-saudari Sebangsa Dan Setanah Air Hari ini Kedua kalinya Kita Memberingati Dan Merayakan Hari Pendidikan Nasional Di Tengah Suasana Pandemi COVID-19 Masa-masa ini Tidaklah mudah Bagi para Pendidik Pelajar Orang Tua Serta Kita Semua Yang Menjalani Aktivitas Di Tengah Wabah Yang Masih Melanda Dunia Pada Hari Lahir Bapak Pendidikan Indonesia Kihajat Dewantara Sekaligus Hari Penting Bagi Pendidikan Nasional Ini Marilah Kita Kesampingkan Sejenak Segala Kesulitan Hari Hari Ini Kita Bangkitkan Semangat Untuk Menyongsong Lembaran Baru Pendidikan Indonesia Bapak Ibu Serta Adik-adik Kupelajar Indonesia Terlalu Lama Pemikiran Kihajat Dewantara Tidak Kita Manfaatkan Sepenuhnya Pendidikan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Haruslah Menuju Arah Lahirnya Kebahagiaan Batin Serta Juga Keselamatan Hidup Esensi Mendasar Pendidikan Haruslah Memerdekakan Kehidupan Manusia Mulai Hari Ini Pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Tersebut Haruslah Kita Jiwai Dan Kita Hidupkan Kembali Agar Lekas Tercipta Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Serta Terwujudnya Kemerdekaan Belajar Yang Sejati Hari Ini Adalah Sebuah Momen Yang Tepat Bagi Kita Untuk Merefleksikan Kembali Apa Saja Yang Sudah Dikerjakan Dengan Baik Dan Apa Saja Yang Perlu Diperbaiki Lembaran Baru Pendidikan Indonesia Berarti Transformasi Transformasi Yang Tetap Bersandar Pada Sejarah Bangsa Indonesia Dan Juga Keberanian Menciptakan Sejarah Baru Yang Gemilang Saudara-saudara Yang Saya Muliakan Saya Ingin Anak-anak Indonesia Menjadi Pelajar Yang Mengenggam Tengguh Palsapah Pancasila Pelajar Yang Merdeka Sepanjang Hayatnya Dan Pelajar Yang Mampu Menyongsong Masa Depan Dengan Percaya Diri Karnanya Kementerian Ini Secara Konsisten Terus Melakukan Transformasi Pendidikan Melalui Berbagai Terbosan Merdeka Belajar Empat Upaya Perbaikan Terus Kami Kerjakan Bersama Berbagai Elemen Masyarakat Pertama Perbaikan Pada Infrastruktur Dan Teknologi Kedua Perbaikan Kebijakan Prosedur Dan Pendanaan Serta Pemberian Otonomi Lebih Bagi Satuan Pendidikan Ketiga Perbaikan Kepemimpinan Masyarakat Dan Budaya Keempat Perbaikan Kurikulum Pedagogi Dan Assessment Sejak Saya Menjabat Sampai Dengan Saat Ini Saya Ulangi Sejak Saya Menjabat Sampai Dengan Saat Ini Termasuk Pada Masa Pandemi Sepuluh Episode Merdeka Belajar Telah Diluncurkan Dan Akan Masih Banyak Lagi Terobosan Terobosan Merdeka Belajar Yang Akan Kita Lakukan Transformasi Yang Bermakna Ini Kami Kerjakan Agar Segala Sesuatu Yang Selama Ini Membuat Bangsa Ini Hanya Berjalan Di Tempat Dapat Berubah Menjadi Lompatan Lompatan Kemajuan Dari Dari Lubuk Hati Yang Terdalam Saya Dan Keluarga Besar Kementerian Mengucapkan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Terobosan Terobosan Merdeka Belajar Betul-betul Dapat Menyasar Seluruh Masyarakat Mulai Dari Pendidik Dan Pelajar Dari Paut Sampai Pendidikan Tinggi Orang Tua Para Wakil Rakyat Pemerintah Daerah Organisasi Kemasyarakatan Hingga Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dari Sabang Sampai Merauke Dari Mianggas Sampai Pulau Rote Bapak Ibu Dan Adik-adik Pelajar Yang Saya Banggakan Krisis Pandemi Ini Adalah Ladang Optimisme Yang Menunggu Untuk Kita Panen Krisis Adalah Kesempatan Kita Untuk Menuai Kemajuan Saat Ini Ada Sebagian Yang Sudah Menerapkan Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Ada Juga Yang Tengah Bersiap Saya Sangat Bersemangat Melihat Masyarakat Sadar Bahwa Kita Harus Terus Berjerak Maju Dan Melakukan Berbagai Lompatan Kemajuan Tanpa Keraguan Tentunya Dengan Mengedepankan Keselamatan Dan Kesehatan Kita Perlu Memahami Bahwa Pandemi Bukanlah Satu-satunya Tantangan Yang Kita Hadapi Di depan Masih Membentang Sederet Tantangan Yang Akan Dan Harus Kita Lalui Bersama Mari Kita Lalui Segala Tantangan Dengan Inovasi Dan Solusi Mari Kita Ciptakan Sejarah Yang Gemilang Dan Tak Terbantahkan Oleh Dunia Ketahuilah Tidak Ada Tantangan Yang Tidak Dapat Dihadapi Bangsa Yang Besar Ini Jika Kita Bergotong Royong Bahwa Dengan Bergotong Royong Upaya Kita Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar Akan Semakin Cepat Terlaksana Silih Asa Silih Asu Dan Silih Asi Saling Memintarkan Saling Menyayangi Dan Saling Memelihara Demi Satu Tujuan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju Dan Juga Saya Tambahkan Pada Sambutan Bapak Menteri Kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi Bidang Terkait Dan Para Kepala Sekolah SD Dan SMP Pemerintah Kota Jambi Sudah Membuat Program Para Hapis Dan Hapis Lebih Kurang 180 Guru Tafis Yang Kita Rekrut Jangan Sampai Di Tengah Tengah Pandemi Ini Kita Menyerah Dengan COVID Ini Sehingga Program Hafis Dan Hafizo Di Sekolah Sekolah Negeri Tidak Lagi Berjalan Seperti Harapan Kita Semula Saya Sudah Indruksikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Untuk Melaksanakan Wisuda Para Hafis Dan Hafizo Di Bulan Depan Ini Atau Di Akhir Bulan Ini Karena Kita Tidak Melakukan Pada Tahun 2020 Saya Ingatkan Sekali Lagi Dan Kita Akan Terus Menambah Para Guru Hafis Dan Hafizo Kedepan Nantinya Karena Banyak Sekali Permintaan Dari Sekolah Yang Ada Di Kota Jambi Baik Negeri Maupun Swasta Nantinya Kemudian Kita Kota Jambi Sudah Masuk Dalam Tahap PPKM Dan Juga Pemerintah Provinsi Menetapkan Kota Jambi Sebagai Jona Merah Tetapi Saya Selaku Wali Kota Masih Tetap Melakukan Proses Belajar Tatap Muka Mengapa Saya Mengambil Keputusan Tersebut Karena Saya Tahu Persis Kondisi Kota Jambi Hanya Satu RT Yang Masuk Jona Merah 1200 Lebih Jona Hijau 200 Lebih Jona Orange Dan 100 Lebih Adalah Jona Kuning Jadi Hanya Satu Jona Merah Kenapa Saya Yakin Karena Saat Ini Saya Belum Mendengar Laporan Adanya Anak-anak Siswa SD SMP Yang Terkena COVID Dikarenakan Sekolah Tatap Muka Dan Saya Yakin Karena Semua Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Baik ASN Maupun Non ASN Sudah Kami Lakukan Uji Sweb PCR Dan Juga Sebagian Besar Para Pendidik Dan Kependidikan Juga ASN Maupun Non ASN Baik Pemberita Maupun Swasta Kami Sudah Lakukan Vaksinasi Dan Kami Dahulukan Para Pendidik Pendidik Ini Untuk Dipaksinasi Makanya Saya Yakin Bahwa Proses Belajar Tatap Muka Akan Berjalan Maksimal Sepanjang Masa Pandemi Ini Dan Itu Adalah Salah Satu Keputusan Untuk Tetap Menerapkan Pelajaran Tatap Muka Kemudian Sengaja Juga Kami Tidak Mempercepat Proses Libur Anak-anak Yang Tadinya Diusulkan Proses Liburnya Adalah Tanggal 3 Mei Hari Ini Tapi Saya Putuskan Tidak Diliburkan Hari Ini Kalau Diliburkan Hari Ini Risikonya Lebih Besar Berarti Mulai Dari Hari Jumat Sabtu Minggu Senin Seterusnya Sampai Lebaran Nanti Adalah Hari Libur Bagi Anak-anak Dan Tidak Menutup Kemungkinan Para Orang Tua Sudah Berencana Akan Membawa Mudik Maupun Liburan Anak-anak Dan Keluarganya Keluar Kota Kita Tidak Inginkan Adanya Penambahan Klaster Dari Mudik Pengalaman Kita Pada Saat Tahun Baru Libur Tahun Baru Menyambut Tahun 2021 Ada Lonjakan Kasus Yang Sangat Signifikan Yaitu Berasal Dari Klaster Liburan Makanya Kami Bertahan Untuk Tidak Melakukan Libur Mudik Dan Lain Sebagainya Dan Jadwal Masuk Sekolah Pun Kami Percepat Supaya Tidak Ada Ruang Untuk Mudik Maupun Liburan Di Kampung Halaman Keputusan Ini Memang Keputusannya Yang Sangat Berat Mesti Kami Ambil Tetapi Intinya Adalah Kami Ingin Melindungi Warga Kota Jambi Dari Pandemi COVID-19 Ini Kemudian Dengan PPKM Ini Kami Selalu Mengingatkan Para Pendidik Maupun Tenaga Kependidikan ASN Swasta Maupun Non ASN Jadilah Pelopor Pelopor Keselamatan Jadilah Pelopor Pelopor Yang Bisa Dan Juga Membantu Pemerintah Dalam Mensosialisasikan 5M 5M Disini Adalah Yang Pertama Memakai Masker Kenapa Kenapa Dalam Protokol Kesehatan Memakai Masker Itu Adalah Nomor Peringkat Pertama Karena Dengan Memakai Masker Berdasarkan Analisa Medis Dengan Kita Memakai Masker Ini Menghindarkan 70% Kemungkinan Kita Terkena COVID-19 70% Kenapa 70% Tidak 100% Ya 30% Itu Adalah Takdir Kita Tetapi 70% Kita Sudah Terhindar Ikhtiar Kita Terhindar Dari COVID-19 Makanya Wajibkan Memakai Masker Tidak Hanya Wajib Di Lingkungan Sekolah Kita Tetapi Juga Di Lingkungan Rumah Tangga Di Tempat Pergaulan Kita Apabila Kita Mendapat Yang Tidak Memakai Masker Ingatkan Masalah Dia Akan Patuh Mengikuti Kita Atau Tidak Tetapi Kita Bagian Dari Keluarga Besar Pemerintah Maupun Yang Peduli COVID-19 Sudah Mengingatkan Keluarga Saudara Maupun Relasi Kita Kemudian Juga Menjaga Jarak Itu Sangat Penting Mencuci Tangan Menghindari Kontak Fisik Dan Menghindari Kerumunan Banyak Sekali Tempat Tempat Usaha Yang Kami Tutup Kami Segel Karena Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Melebihi Batas Daripada Yang Kami Syaratkan Dan Juga Pelanggaran Tidak Memakai Masker Kami Tidak Ingin Nanti Kalau Ada Rajia Operasi Justisi Tertangkap Ternyata Ada Guru Atau Kepala Sekolah Salah Satu SD SMP Yang Tidak Memakai Masker Maupun Yang Bergerombol Dan Lain Sebagainya Kami Tidak Inginkan Itu Kemudian Kepada Pejabat Niknas Saya Tidak Ingin Lagi Mendengar Ada Gaji Non ASN Terlambat Dibayarkan Saya Tidak Ingin Mendengar Ada Non Non ASN Yang Menghubungi Saya Langsung Karena Tidak Digaji Dua Bulan Tiga Bulan Dan Seterusnya Saya Minta Semua Kerjasama Para Kepala Sekolah Bidang Terkait Didiknas Untuk Mempercepat Proses Gaji Maupun Honor APBD Yang Selama Ini Kita Keluarkan Kemudian Untuk Honor Bulan Mei Untuk Honor Bulan Mei Yang Harusnya Dibayarkan Di Akhir Bulan Sedapat Mungkin Dibayarkan Di Awal Bulan Mei Ini Khusus Untuk Bulan Mei Khusus Untuk Bulan Mei Ini Non ASN Diupayakan Bisa Dibayarkan Sebelum Hari Raya Ini Pak Gadis Semua Saling Membantu Untuk Mempercepat Ini Saya Sudah Berintahkan BPKAD Dan Nanti Saya Ingatkan Kembali Kemudian Untuk Non ASN Saya Sudah Mengambil Kebijakan Untuk Memberikan Tambahan Jasa Kerja Senilai 750 Teribu Dan 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 Dibayarkan Sebelum Hari Raya Sebagai THR Dari Kami Dan itu agak diumumkan kepada seluruh non-ASN yang ada di lingkup sekolah pemerintah, baik SD, SMP, dan PAUD. Dan kami minta pencairannya sebelum Hari Raya ini. Kami tidak ingin menengar ada pencairan setelah Hari Raya ini. Mungkin itu tambahan dari kami, selamat bekerja kepada rekan-rekan semua, baik Kepala Sekolah maupun para guru yang hadir secara virtual maupun langsung. Dan ucapan terima kasih kepada Dignas Pendidikan Kota Jambi yang telah memfasilitasi kegiatan virtual ini. Dan kita masih melaksanakan kegiatan Hari Pendidikan Nasional. Kemudian juga Dignas sudah membuat rencana kegiatan dalam rangka had Dignas maupun Hari Ulang Tahun Kota Jambi. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berjalan meskipun di tengah pandemi ini. Dan kita semua berdoa kiranya pandemi ini cepat berlalu dari Kota Jambi, dari Provinsi Jambi, dari Indonesia maupun dari dunia ini. Akhir kata di hari yang mulia dan di bulan yang penuh kemenangan ini, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit dan pulih, mari serentak bergerak, mewujudkan merdeka belajar. Sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Jakarta 2 Mei 2021 Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tertanda Nadiem Anwar Makarim Terima kasih. Baik Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Ibu yang telah hadir bersama kami maupun yang telah bergabung secara virtual. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.